Sejatinya, Realme merupakan sub-brand dari Oppo yang juga berfokus untuk membidik generasi muda. HP Realme terbaru saat ini pun terbilang laris manis di pasaran. Mengingat ia menawarkan sejumlah kelebihan yang memikat konsumen. Sejak awal, Realme memang memberikan kejutan dalam membuat smartphone yang menawarkan desain stylish dengan kinerja cepat, namun tetap dengan harga yang terjangkau. Nah, buat kamu yang berencana untuk meminang HP Realme keluaran terbaru, berikut telah kami kumpulkan daftar HP Realme terbaru, lengkap dengan spesifikasi dan harganya. Tanpa wara-wara, Realme C30s tiba-tiba terjajah di pasar smartphone Indonesia pada Februari 2023. HP kelas entry ini merupakan versi penyegar dari Realme C30 yang telah lebih dulu beredar sejak 2022. Harga rilisnya mulai dari 1 jutaan saja. Sebagian orang mungkin akan kecewa karena Realme C30s menggunakan SOC yang lebih lemah ketimbang Realme C30. SOC yang dipakai HP ini adalah Unisoc SC9863A, sedangkan Realme C30 yaitu Unisoc Tiger T612. Namun, Realme C30s sudah dibekali sensor sidik jari di tombol power yang tidak dipunyai Realme C30. Untuk pemakaian standar, Realme C30 masih cukup lancar mengingat antarmuka yang disematkan adalah Realme UiGo. Antarmuka itu diciptakan Realme agar HP berspesifikasi rendah tetap lancar digunakan. Realme C30s tersedia dalam dua varian warna, Stripe Blue dan Stripe Black, dengan varian memori 32 atau 64GB, dengan RAM 3 atau 4GB. Realme C30s telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme C9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme C10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Realme C10 Pro 5G ini dirilis secara resmi pada 10 Januari 2023 bersamaan dengan model lainnya yaitu Realme C10 Pro Plus 5G. Berbeda dari saudaranya, Realme C10 Pro 5G ini membawa desain bodi datar tipis dengan ketebalan hanya 8,1 mm saja. Meski begitu, HP ini tetap memiliki tampilan yang cukup menarik terutama di bagian depannya. Layar HP ini memiliki ukuran 6,7 inci dengan panel IPS LCD. Meski tidak menggunakan AMOLED, layar ini tetap terlihat menarik karena ukurannya yang luas. Terlebih lagi didukung oleh bezel tipis di sekelilingnya yang hanya memiliki diameter 1 mm saja. Hal tersebut membuat rasio layar ke bodinya cukup tinggi yaitu 93,67%. Realme C10 Pro Plus 5G rilis secara resmi pada 10 Januari 2023 di pasar Indonesia. HP ini dirilis bersamaan dengan model Pro lainnya yaitu Realme C10 Pro 5G yang dibekali spesifikasi unggulan dari masing-masing model. Salah satu yang menjadi unggulannya tentu jaringan 5G yang membuatnya memiliki kecepatan yang bisa diandalkan. Selain itu, Anda juga akan dimanjakan oleh layarnya menawan. Realme C10 Pro Plus 5G ini mengusung layar AMOLED yang cantik berukuran 6,7 inci. Dengan begitu, Anda bisa menikmati konten yang jernih, apalagi sudah mampu mencakup warna DCI-P300%. Apakah Anda termasuk orang yang tidak kebagian Realme GT Neo 2? Jika iya, kini hadir alternatifnya yang setara yaitu Realme GT Neo 3T. HP ini sama kencangnya dengan Realme GT Neo 2 yang memakai SOC idola Snapdragon 870. Maka bisa dipastikan memainkan game berat seperti Genshin Impact akan lancar dengan cegukan yang minim. Meski begitu, Realme GT Neo 3T bukanlah HP yang sama dengan GT Neo 2. HP ini mendapat peningkatan di sektor kamera dengan adanya OIS, serta peningkatan di sektor pengisian daya. Realme GT Neo 3 membawa banyak perubahan dibanding pendahulunya, Realme GT Neo 2. Mulai dari desain yang lebih kompak dan ringan, hingga performa yang kian kencang. Sektor fotografi pun jadi sasaran peningkatan. Pasalnya, Realme GT Neo 3 kini dibekali sensor flagship Sony IMX 766 pada kamera utamanya. Kamera utama 50MP tersebut juga ditunjang dengan pen stabil gambar berbasis optik. Makanya kemampuan low-light kamera HP ini meningkat drastis. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Layarnya tidak berubah dari sebelumnya, yakni dengan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD. Selain suguhkan kontras rasio yang optimal, layar ponsel juga mendukung refresh rate 90Hz untuk pergerakan visual yang mulus. Realme C35 resmi dirilis di Indonesia pada April 2022 sebagai ponsel C-series terbarunya. Pada bagian layarnya, Realme C35 memiliki panel LCD berukuran 6,6 inci yang beresolusi Full HD. Selain itu, layar depan ponsel ini memiliki desain waterdrop yang menyimpan kamera selfie 8MP yang dilengkapi oleh sensor Sony IMX355 dan iBeauty. Di bagian belakang, terdapat kamera utama yang menjadi nilai jual utama dari ponsel ini. Realme C35 dilengkapi dengan 3 kamera yang disusun zigzag seperti kamera iPhone 13 series. 3 kamera belakang tersebut terdiri dari kamera utama besar 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera BW atau hitam putih 2MP. Realme C30 hadir sebagai ponsel murah yang bawa spesifikasi tidak terlalu tinggi. Hal ini wajar karena ponsel ini ditujukan untuk penggunaan harian saja. Karena itu, ponsel ini sangat cocok digunakan buat mereka yang butuh ponsel murah tapi cukup memenuhi kebutuhan chat, internetan, atau sekadar digunakan ponsel kedua. Pasalnya ponsel ini punya RAM 2GB yang tentunya membuat pengalaman perpindahan aplikasi terasa kurang. Meskipun, ponsel ini hadir menawarkan Android Go, sistem operasi yang ramah untuk spesifikasi rendah. Realme C33 menjadi HP seri Realme C kesekian yang mempunyai desain menarik. Bentuk frame yang datar serta corak di penutup belakang membuat penampilannya sedap dipandang. Apalagi yang varian warna sandy gold seperti pada gambar di samping. Selain penampilan, Realme C33 mengedepankan performa harian yang mumpuni. Ia dibekali SOC Unisoc Tiger T612, RAM LPDDR4X, dan penyimpanan berbasis UFS 2.1. Performanya kian lancar karena beban kerja SOC cukup ringan. Ponsel gaming seharga 1 jutaan yang bisa Anda pilih adalah Realme Narzo 50i Prim. Tidak hanya punya performa yang kencang di kelasnya, smartphone ini juga punya desain bodi premium yang terlihat modern. Ponsel yang memiliki rancang bangun kotak ini begitu menghadirkan kenyamanan grip yang baik. Bahkan, masih tetap nyaman sekalipun digenggam pakai satu tangan. Desain bodi yang diusungnya merupakan vertical stripe design yang mencakup tekstur garis yang disusun sejajar secara vertikal. Ponsel ini sendiri hadir dengan biru gelap dan hijau min.